Halo warga Palembang, jadi kali ini kita ada acara Heketen Konyol di Palkonteng Palembang. Penasaran bukan? Yuk ikuti kesturuhannya. Let's go! Kak Fahri, Heketen Konyol atau apa? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Heketen Konyol, jadi hari ini kita bakalan stress relief, kita bakalan seru-seruan menciptakan produk, inovasi, apapun ide yang nggak berguna. Tapi yang pasti yang ikut orang-orang jenius dong. Nah, apa ya juga? Sekarang kita ada di mana ya? Sekarang kita berada di lantai tiga di Palponteng. Nah, kebenaran-kebenaran di sini teman-teman kita dari berbagai komunitas yang ada di Palembang, sedang berpikir dan berkreasi gimana caranya ciptakan Heketen Konyol tadi yang paling konyol, karena yang paling konyol akan menjadi juaranya. Jadi Heketen Konyol itu terinspirasi dari Stupid Heketon, yang berada di selenggarahan, di berbagai negara di luar negeri. Jadi di Singapura itu ada namanya Super City Heketon, di Thailand ada Stupid Heketon, di Amerika juga ada banyak Stupid Heketon. Nah, tujuan dari Heketon Konyol ini, itu tuh bukan untuk kita membuat produk-produk yang serius, tapi sebagai tempat untuk kita meningkatkan kekreatifitasan kita sama mengasas ke kita. Dan sekaligus dalam waktu bersamaan, kita tuh bisa have fun, bisa bersenang-senang, seru-seruan, bareng teman-teman baru gitu. Terima kasih telah menonton! Jadi mungkin Heketen Konyol bakal membuat sebuah website yang inspirasinya dari Tinder. Dari Tinder, tapi kan kalau Tinder kan nyari pacar ya, tapi dokumentasi jadi cari beasiswa. Iya, tentang apa? Perkiraan cuaca. Oh, perkiraan cuaca. Oke, bagaimana? Perkiraan cuaca. Terima kasih. Saya juga sebagai kemenang yang paling konyol, ya kan? Jadi pokoknya Heketen Konyol yang misalnya ngerakan ini, walaupun kita akan menduplikat dari negara lain, pokoknya ya di Indonesia ini yang pertama pokoknya, inilah pokoknya-pokoknya keren lah acaranya. Huss, gila, menarik sekali. Ehm, tahun ini tuh, apa ya? Ehm, ini pertama kali ya, pertama kali di Indonesia. Dan langsung bukan di Jakarta ya, otomatis ini di Balembang. Ehm, seru sih, tapi harapnya sih bisa-bisa di kota-kota lain juga. Dan juga tahun depan, stay tune. Seru, kacau, parah. Seru, gokil, luar biasa. Seru, keren dan gokil. Akhirnya, ini adalah Heketen pertama saya, dan ini adalah Heketen kedua suami secara offline. Jadi, ehm, acaranya seru dan banyak kenalan baru, juga banyak kegiatan lucu. Ehm, iya, ehm, untuk hari ini itu sangat seru banget, terus tadi itu kayak sempat ada start, tapi, ya akhirnya sepuluh jam. Ya, jam-jam dua, sejam sepuluh waktu itu, sudah akhirnya bisa diselesaikan. Kalau ide sih, Kak, gak nyangka aja sih bisa menang ide non-konyol. Karena awalnya... Awalnya pengen ada konyol-konyol yang lebih dikit tadi kan, kirain masuk ke konyol juga. Iya, Pak. Tapi ternyata... Bola non-konyol, karena apa? Tinder itu kan kayak... Kami tuh bikin website yang plesetan dari Tinder, gitu loh. Makanya kayak... Ini loh, mana tadi kami pake loading screen-nya, web ini dibikin pake PHP kan, udah rencana beberapa komponen yang udah kami bikin, biar ngebawa web kami tuh konyol. Iya. Tapi malah... malah serius ternyata kami. Malah non-konyol yang menang ya? Iya. Mereka ton-konyol! Shuuu! Harapan saya pribadi ya, untuk software engineer, designer, programmer yang di Palembang, itu bisa lebih percaya diri sama kemampuan dan kreativitas mereka masing-masing. Jadi mereka tuh sebenernya udah punya skills untuk bisa bersaing di luar kota dan di luar negeri. Dan harapannya semoga lebih banyak keketan-keketan, kegiatan-kegiatan kompetisi, baik yang formal maupun informal, di Palembang maupun di Indonesia. Gue nyangka banget bisa menang nominasi ide yang estetik, karena tadi memang basic idenya tiba-tiba aja somehow pikiran. Acaranya seru banget, apalagi kami sebagai volunteer di sini bisa jadi peserta juga, bisa kenalan orang-orang baru, dan ternyata orang Palembang itu memang gacar, dan talenta digitalnya sudah menguasai banyak skill. Gimana nih kalau Pak Adal jadi volunteer? Itu juga berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Terima kasih ya, jalan-bapain. Dan gondong! Bantap kita!